. Ada kabar akan lakukan pembongkaran paksa, makam Vanessa Angel digembok penjaga Taman Makam Malaka, Jakarta. Tampaknya keinginan Dodi Sudrajat untuk memindahkan makam Vanessa Angel akan sulit. Hal tersebut lantaran makam putrinya itu kini digembok. Seperti yang diketahui, Dodi Sudrajat memang berencana memindahkan makam Vanessa Angel. Agar dikuburkan di dekat makam almarhuman ibunya, Lucy. Dodi Sudrajat akan memisahkan makam Vanessa Angel yang sudah dimakamkan satu liang lahat dengan sang suami, Bibi Ardiansyah. Dodi Sudrajat ingin memindahkan makam Vanessa Angel mengaku karena mendapatkan wasiat dari sang anak untuk memakamkan bersama ibu kandungnya. Ia juga mengaku kepada awak media bahwa dirinya bermimpi Vanessa Angel meminta untuk Dodi Sudrajat segera memindahkan makamnya. Alih-alih ingin menjalankan wasiat yang diberikan oleh Vanessa Angel, Dodi Sudrajat kini malah mendapatkan banyak hujatan dari warganet. Tak hanya warganet yang bertindak, para ulama dan pendakwah juga banyak yang buka suara terkait pemindahan makam. Bak tak ingin mendengarkan kata-kata orang ternyata Dodi Sudrajat diam-diam mengurusi berkas perisininan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan makam. Dodi Sudrajat juga mengatakan bahwa pemindahan makam anaknya tersebut akan dilakukan sesudah seratus hari meninggalnya Vanessa Angel. Lantaran banyak berita yang beredar terkait pemindahan makam Vanessa Angel. Makam Vanessa Angel saat ini tidak dapat didatangi pesiarah lagi karena pintu makam ditutup oleh penjaga. Menjaga keamanan aja, denger-dengar katanya pembongkaran paksa jadi maka saya gembok, ujar Bambang penjaga makam. Walaupun pintu makam dikunci, Bambang mengungkapkan, jika ada yang ingin siarah ke makam lain dipersilakan. Tetapi jika ke makam Vanessa Angel dilarang. Pesiarah yang akan datang ke makam Vanessa Angel diperbolehkan asalkan dirinya seorang wanita. Terima kasih telah menonton!